Intro Ternyata emang bukan hanya kecurigaan aku Jangan mereka saling tatap, mereka saling cinta Dir Oke juga acting lo Ya terpaksa mau gimana lagi Lo tenang aja Gue yakin setelah ini Pasha pasti bakalan nyari om David dan maksa om David buat nikahin kamu Ya harus lah Gue pokoknya harus nikah sama om David Gue gak mau hidup susah Meskipun artinya Gue harus mengakhirin anak ini Dira 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 gak mungkin pergi gitu aja Kalau dia gak liat kita Dira 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 Iya. Kalau misalnya ada kabar tembang papa, langsung kabar dengan aku. Dan aku minta lacak HP-nya papa ke dia. Semoga papa kamu cepat ketemu ya. Aku juga berharapnya gitu. Supaya dia bisa bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sekarang kita berdoa aja. Supaya Allah bisa kasih jalan yang terbaik untuk papa kamu. Halo, Ndi. Halo, Dis. Kamu lagi sibuk nggak? Aku kebetulan depan kantor kamu. Aku butuh temen ngobrol, Lis. Kamu di depan kantor? Oke, oke. Aku ke depan sekarang ya. Siapa? Indira. Katanya mau ketemu aku, dia udah di depan kantor sekarang. Oh? Aku ke depan dulu ya. Oke. Dira. Hei. Kenapa? Aku putus. Dia semua redo. Putus? Kenapa bisa putus? Karena akhirnya aku sadar. Kalau redo tuh cintai sama orang lain, bukan semua. Bentar. Maksudnya, dia yang bilang sendiri kalau dia cinta sama orang lain gitu? Siapa orangnya? Dis. Kalau aku bilang sama kamu, ternyata ayo orang yang dicintai sama redo. Apa pertemanan kita akan back-back aja? Dia yang gak ngomong langsung sih. Kelihatan banget. Di saat kita ngejalanin hubungan berdua, dia keliatan banget kalau dia cintai sama orang lain, Lis. Bukan sama aku. Kenapa? Aku... Aku sih gak bisa ya. Ngejalanin suatu hubungan. Dan jadi gue yang kedua. Aku gak mau ngejalanin hubungan sama redo. Ketika aku tahu kalau dia cintai sama orang lain, bukan sama Lis. Kamu yang sabar ya. Aku tahu ini pasti berat banget buat kamu. Tapi... Kalau aku jadi kamu juga, aku pasti lebih memilih mundur. Karena kamu deserve laki-laki yang cinta sama kamu. Yang cinta sama kamu seutuknya. Makasih ya. Maaf, gaguhin kamu kerja. Aku gak tahu lagi bocat sama siapa. Gak apa-apa. Santai aja. Pokoknya kapanpun kamu butuh temen cerita, aku akan ada di sini, oke? Kamu yang sabar ya. Pelan-pelan pasti akan pulih sendiri. Indira yang mana? Udah pulang? Udah, udah pulang. Dia datang ke sini, cuma mau cerita soal Riana. Mereka putus ya. Putus? Kenapa? Indira gak cerita banyak sih sama aku, tapi dia bilang katanya dia rasa Rino ada suka sama orang lain. Siapa orangnya? Indira gak cerita sih siapa orang itu, tapi pasti berat banget ya jadi dia. Sub indo by broth3rmax